Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada Kaisang Lolaut di politik. Rencana putra buksu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap untuk maju sebagai calon wali kota Depok mendapatkan respon dari sejumlah pihak. Sang istri, Erina Gudono, juga mengaku mendukung Kaisang berkiprah di dunia politik. Mas Kaisang. Saat ditemui di pusat perbelanjaan Solo kemarin, putra buksu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap mengaku serius dan akan all out mengerjakan segala hal, termasuk mengikuti kontestasi pilkada. Meskipun Kaisang menegaskan dirinya belum memutuskan daerah mana yang akan diikutinya sebagai peserta pilkada. Soal baliho di Depok yang dipasang PSI, Kaisang pun mengaku foto itu disuplai olehnya. Sang istri, Erina Gudono, juga mengaku mendukung Kaisang. Kalau makin bencang mas kapan-kapan ini? Pasti, saya melakukan sesuatu all out. Bayangnya gimana Pak ini mas Kaisang? Mendukung langkah itu enggak mas Kaisang? Ya bagus, jadi mendukung kok, sangat mendukung. Bagaimana Pak? Apa? Kemban atau ke Solo? Sama aja lah, sama-sama. Bagus kok. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Kerintra bahkan akan membantu proses pencalonan Kaisang jika memang diminta. PDI Perjuangan juga mempersilahkan Kaisang maju mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Partai ini akan menyambut baik jika Kaisang terlebih dulu gabung dengan PDI Perjuangan. Menyambut ini loh ya, mas Kaisang sama PDI itu dekat sekali. Sama mas Kaisang juga berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi PDI Perjuangan sangat merekam. Nah, memang sebaiknya seperti itu. Sehingga dalam satu keluarga itu, ya, itu sebaiknya adalah di dalam satu partai. Kalau beda partai? Kalau beda partai gimana, Pak? Kalau beda partai, ya itu haknya yang persangkutan. Meski banjir dukungan, namun rencana Kaisang memimpin Depok sempat mendapat penolakan dari PKS. Penolakan itu bahkan juga didukung oleh sang kakak, Kibran Raka Buming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.